Penindakan terhadap papan reklama dan baliho oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuangi mendapat sorotan keras. Betapa tidak sebab diduga petugas melakukan tebang pilih terkait penertiban tersebut. Ditambah lagi tiang baliho yang sudah ditertibkan malah diduga diperjual belikan. Namun hal tersebut ditepis oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Maraknya berita terkait tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang menertibkan papan baliho ternyata berbuntut panjang sebab beberapa baliho yang ditertibkan tersebut sebenarnya masih dalam proses pengajuan. Akan tetapi petugas malah mencabut papan baliho tersebut tanpa mengafirmasi pemilik. Ahmad Ripai kasih penyelidikan dan penindakan Satuan Polisi Kabupaten Banyuangi mengatakan penindakan itu sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Pasal 30 Bab 11 tentang penertiban reklama berizin maupun tidak berizin. Menurut Ripai, teknis pelaksanaan penertiban reklama di Banyuangi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuangi. Isi dari PR data tersebut yakni reklama yang ditertibkan merupakan reklama yang tak berizin atau habis masa berlakunya serta reklama yang tidak membayar pajak. Ripai juga menjelaskan terkait reklama yang izinnya habis masa berlakunya akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu dengan jangka waktu satu tahun sebelum izin tersebut habis. Sebab seluruh data Papan Balihu itu ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuangi. Terkait masalah reklama berizin atau duduk berizin yang jelas di Perda No. 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaran reklama. Bahwa satu LPP bisa melakukan penerbangan reklama, izin maupun tidak berizin itu diatur oleh Perda No. 10 Tahun 2011 di Pasal 30, bab 11 Pasal dulu tentang penerbangan reklama. Di situ reklama ditetibkan karena satu, tanpa izin, dua, habis masa berlakunya izin, tiga, tidak membayar pajak. Sehingga dari Pasal 30 tadi, dari tiga hal tersebut, tanpa izin, habis masa berlakunya izin, tidak membayar pajak. Ia menyebut pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Petugas Satuan Polisi Pamung Peraja Banyuangi itu sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan daerah. Untuk saat ini, seluruh barang sitaan berupati yang balihu dikumpulkan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuangi. Nantinya jika pemilik tiang balihu berniat untuk mengambil barang sitaan tersebut, harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, yakni dengan melakukan pengajuan secara online untuk kemudian dilakukan lelang. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV, Melaporkan.